Lur, ini perumda tirta pengabuan Kuala Tungkal yang merupakan perusahaan penyalur air bersih kepada masyarakat. Menunggak ratusan juta atas tagihan listrik kepada pihak PLN Kuala Tungkal. Terkait hal ini, Sekda Tanjung Jabung Barat mengatokan pihak perumda meminta tambahan anggaran subsidi. Bagaimana beritanya? Ini dia. Tagihan listrik dari perumda tirta pengabuan Kuala Tungkal menunggak hingga ratusan juta kepada PLN Kuala Tungkal. Hal ini pun turut dibenarkan oleh Sekda Tanjung Barat Agus Sanusi. Hal ini pun dikatakan Sekda juga telah diketahui oleh Bupati Tanjung Jabung Barat. Menurut Agus Sanusi, keterlambatan ini bukan unsur kesengajaan dari pihak perumda tirta pengabuan Kuala Tungkal. Namun hanya saja pihak perumda belum mampu membayar, sebab uang subsidi perumda dinilai masih kurang untuk menutupi biaya operasional perumda tirta pengabuan, serta adanya kebutuhan operasional lainnya seperti perbaikan, pipa, dan lain-lain. Ia juga mengatakan bahwa pihak perumda tirta pengabuan Kuala Tungkal meminta tambahan anggaran subsidi guna menutupi biaya tagihan listrik PLN. Sebab dalam satu bulan perumda wajib membayar tagihan listrik sebesar 400 juta rupiah. Kebutuhan listrik yang cukup fantastis ini digunakan agar air bersih dapat mengalir ke rumah-rumah pelanggan. Bahkan pihak Pemkap juga meminta dispensasi kepada pihak PLN Kuala Tungkal agar perumda tirta pengabuan dapat melunasi tunggakan tersebut. Memang ada, memang kita kemarin sudah rapat dengan Pak KJAM, jadi kita dapat dianggungkan, kita sendal, ini lebihnya aduk, kita sendal, ini bukan siupungan segera nanggara. Jadi itu banyak, Pak. Tidak ada kaitan dengan persoalan tidak? Kita dapat diduga kebanyakan tidak kemampuan KJAM, Cuma kemarin itu ada tulang-tulang KJAM berkaitan dengan persoalan tidak tambah, jadi tambah, jadi beritah. Maka kita akan melakukan rencananya, kita akan melakukan pergeserah. Cuma kita kaji dulu, kita kaji, kita nadisa dulu, jangan sampai binggal ada aturan. Sekarang dalam proses, kita tidak kaji, kita tidak lakukan kemungkinan, ini menyangkut, atau hajar hidup orang banyak. Tapi pastilah dibayar. Karena selam unda pernah nunggak. Agus Sanusi menambahkan tunggakan listrik ini terjadi karena anggaran subsidi dari pemerintah kepada pihak perumda berkurang, dan guna menutupi kekurangan ini agar tagihan dapat segera dibayarkan, pemerintah kabupaten rencananya akan melakukan pergeseran anggaran. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.